Halo teman-teman semua, kembali lagi di Rala Channel. Kali ini kita mau main game Sakura ya. Duh, makanan di Yuma, nggak ada yang enak-enak. Ini mah aku udah benar semua. Makanan di sini nggak pernah ganti. Aku jadi benci makanan di sini. Aku akan menghancurkan sebagian makanan di sini karena aku udah bosen sekali. Hore, aku sudah menghancurkan sebagian makanan di Yuma, tetapi yang di sebelah sana aku belum menghancurkan. Yaudah deh, tidak apa-apa. Yang sebelah sini aku tidak akan menghancurkan karena aku sudah menghancurkan yang sebelah sini. Polisi tolong bantu aku karena tokoku sedang dihancurkan oleh anak kecil, tetapi aku tidak berani membentaknya karena dia anak kurang kaya. Apa? Ada anak kecil yang menghancurkan Yuma, tapi kenapa Mbak Mami nggak berani ya? Emang dia anak kecil siapa? Sampai-sampai Mbak Mami nggak berani untuk membentak dia. Padahal kan seharusnya harus dibentak biar anak kecil tahu rasa, aduh ini mobilnya susah sekali untuk berjalan. Aku akan segera ke sana untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi ini mobilnya kenapa susah sekali sih? Sekarang bagaimana ya kondisi toko itu? Apakah hancur atau bagaimana? Kasian sekali Mbak Mami. Duh ini mobilnya susah sekali, ada mobil, ada mobil. Hei kamu tidak sopan sekali dengan polisi. Sebenarnya aku yang salah sih. Nah sekarang aku akan memarkirkan mobil terlebih dahulu, kemudian aku akan melihat. Mana? Mbak Mami, di mana anak itu? Ada di belakang Bu Polisi, tolong aku. Iya-iya Mbak Mami, aku akan menolongmu, tapi anak itu ada di mana ya? Eh iya Bu Polisi, anak itu ada di belakang. Oh oh, ini dia jadi anaknya ya. Hei, kenapa kamu menghancurkan Jumat? Eh, kenapa abis ada polisi sih? Sekarang kamu harus ikut aku ke penjara. Hah? Di penjara? Aku mau sih mau, tapi aku mau di penjara kaya ya. Nanti Bu Polisi aku kasih uang deh, uangku masih banyak sekali. Mau berapa aja boleh kok, 1 miliar, 2 miliar, atau 3 triliun juga boleh. Gimana ini ya? Yaudah deh, aku terima aja. Ini kan masih anak kecil, ini juga di penjaranya, cuman sehari. Yaudah deh, aku terima. Ini kan rezeki. Ehm, yaudah deh, Bu Polisi mau, tapi kamu tetap harus ikut ke penjara ya. Yaudah deh, nggak apa-apa, daripada aku masuk penjara orang miskin. Iya-iya, oh iya aku mau bilang Mbak Mami dulu. Mbak Mami, udah Mbak Mami santai anaknya, udah aku tangkep nih. Bu Polisi, Bu Polisi, aku di penjara berapa hari? Oh iya-oh iya, tapi sebelumnya kalau boleh tahu nama kamu siapa? Eh iya, Bu Polisi, nama aku Mio. Oh Mio ya, kamu hanya di penjara satu hari, karena kamu kan masih anak kecil. Kalau masih anak kecil kan nggak mungkin 1 tahun atau 20 tahun, jadi kamu satu hari dulu. Karena agar kamu tidak melakukan hal seperti itu lagi. Oh begitu ya, Bu Polisi, tapi aku di penjara orang kaya kan? Iya Mio. Nah sekarang kita sudah sampai. Wow Sakura, kamu mendapatkan tahanan anak kecil ya? Iya-iya, aku mendapatkan tahanan anak kecil. Nah Mio, sekarang ini penjara kamu. Kamu silakan masuk sendiri, nanti akan disambut oleh polisi-polisi kok. Wow, enak sekali, enak sekali. Coba deh aku masuk. Wow, iya, wow banyak sekali uang. Selamat datang Mio, selamat datang. Iya-iya, selamat datang Mio, selamat datang. Iya-iya. Wow, ini penjara atau rumah? Kenapa kaya gini berwarna emas? Wow, aku senang sekali. Wow, pas sekali aku bayar ke penjara. Ini kan 30 triliun, jadi aku mendapatkan yang bagus juga. Tempat tidurnya juga berwarna emas, yaudah deh. Wow, ternyata aku bisa keluar ya. Iya Mio, kamu bebas keluar atau masuk kok karena kamu sudah berbayar. Wow, di mana kamar mandinya polisi? Kamar mandinya ada di samping Mio. Wow, di samping, di samping. Mana ya, aku pengen lihat. Wow, kamar mandinya juga berwarna emas. Wow, kamar mandinya ada petamnya. Dan banyak sekali bunga-bunga yang berjatuhan. Wangi sekali, wangi sekali, bagus sekali. Yaudah deh, aku mau masuk lagi. Selamat datang Mio, selamat datang. Wow, aku terus disambut oleh polisi-polisi yang cantik. Yaudah deh, aku mau tidur aja. Wow, ternyata kasurnya sangat empuk sekali. Berwarna emas, aku suka sekali, aku suka sekali. Yahaha, aku sudah berhasil mendapatkan barang-barangku. Bye-bye, aku akan kabur. Orang itu tidak berani kepada aku karena aku kan membawa senjata. Haha, aku membawa ketapel ajaibku. Aku mau melihat benda-benda yang aku dapatkan di mana ya. Yaudah deh, disini terlebih dahulu. Aku juga lapar sekali, aku mau makan. Wow, ternyata aku hanya mendapatkan barang seperti ini saja. Ah, tidak apa-apa deh. Aku mendapatkan TV dan lain-lain. Nah, aku makan apel dulu. Aku lapar sekali. Tung, tadi aku mencuri apel. Apel ini sangat manis sekali. Wuh, enak sekali. Polisi, tolong aku. Benda aku ini dirampok semua. Aku tidak berani melawannya karena anak itu membawa senjata. Kalau aku melawannya, aku bakalan ditembak dan aku bakalan meninggoy nih. Apa? Ada anak kecil yang merampok lagi. Kenapa kali ini kasusnya kebanyakan anak kecil? Nggak bisa dibiarin. Aku tidak membawa mobil karena ini digar sekali. Duh, aku mau nerobos aja deh lewat sini. Biar lebih cepat, biar lebih cepat. Eh, kenapa sih anak kecil itu berani sekali merampok? Kemana dia bawa senjata lagi. Nggak takut. Emang dia nggak dimarahin sama orang tuanya? Bawain senjata punya siapa tuh? Duh, dimana ya alamatnya? Kayaknya ini deh soalnya kan. Katanya alamatnya ada di sini. Hah? Itu kah anak kecilnya? Wow, ternyata kamu ya? Ayo, kamu ikut aku. Hah? Polisi? Polisi, kenapa kamu ke sini? Ah, kamu. Kamu kan merampok. Ayo ikut aku. Ikut aku ke penjara. Bentar, aku mau ngomongin dulu nih ke yang punya rumah. Bener nggak kamu? Pak, pak. Bener nggak ini yang merampok? Eh, iya. Itu bener sekali. Dia yang merampok rumah ini. Yaudah, yaudah. Barangmu masih ada di samping. Anak kecil ini hanya membawa apelnya saja. Oh, yaudah. Baiklah, polisi. Tolong dia bawakan ke penjara. Iya, iya. Aku akan membawa ke penjara. Eh, kamu. Kenapa kamu merampok? Eh, pak polisi. Harusnya aku nggak di penjara. Karena kan aku hanya mengambil apel saja. Hanya mengambil apel. Hanya mengambil apel. Kamu kan sama saja merampok. Kalau aku nggak datang, pasti kamu sudah membawa benda-benda itu. Ya sudah, diam-diam. Aku akan membawamu ke penjara. Biar kamu tahu rasa. Kamu akan di penjara satu hari saja kok. Tidak lama-lama. Tapi kalau kamu melakukan hal seperti ini lagi, akan aku penjara 20 tahun. Hah? 20 tahun? Kok 20 tahun sih? Makanya, makanya. Sini kamu masuk ke penjara ini. Tapi aku pengen ke penjara sebelah. Di penjara sebelah kan bagus. Enggak, enggak. Kamu akan tetap di sini. Karena yang di sebelah itu bayar. Bayar mahal sekali. Yaudah. Kamu tunggu di sini saja. Duduk saja. Tenang saja. Penjara ini tidak digunci. Tapi kalau kamu keluar, bakalan ketahuan kok. Pupolisi, tolong jaga ya anak ini yang benar. Karena ini tidak digunci. Iya. Duh, di luar ada apa sih? Berisik sekali, berisik sekali. Aku mau keluar aja deh sekalian. Aku mau minta makan. Soalnya aku lapar sekali. Aku juga pengen buang air kecil. Yaudah deh, sekalian aku mau minta makan. Pupolisi, aku nanti mau minta makan ya. Iya Mio, kalau kamu mau makan, kamu tinggal telepon saja. Wow, tinggal telepon saja. Tinggal telepon saja. Padahal kan dekat sekali. Yaudah deh, aku mau buang air kecil dulu. Pupolisi, aku mau makan Pupolisi. Katanya kan tinggal telepon saja. Ya sudah, aku menunggu di sini ya Pupolisi. Duh, lama sekali makanannya. Aku akan menunggu nih kira-kira lama enggak ya. Baiklah, aku sudah membawakan makanan untuk Mio. Semoga Mio suka. Ini dia Mio makanannya. Wow, terima kasih ya Pupolisi. Makanannya ini terlalu banyak. Baiklah Mio. Ya sudah Mio, aku mau jaga di luar ya Mio. Iya Pupolisi. Kayaknya jangan aku deh yang jaga di luar. Hei kamu, kamu jaga di luar saja ya. Ya sudah, aku jaga di luar. Ya sudah, aku akan menjaga si Mio saja. Kamu jaga di sini saja ya. Iya, baiklah. Nah, karena sudah ada yang menggantikanku, aku akan menjaga Mio saja di sini. Aku akan melihat-lihat saja Mio. Kalau Mio minta makan kan jadi lebih gampang. Bu Polisi, Bu Polisi, aku lapar sekali nih. Aku menginginkan makanan. Apa saja deh, aku tadi hanya memakan apal saja. Jadinya aku lapar sekali, lapar sekali. Karena aku melihat kamu kasian. Baiklah, aku akan memberikan makanan. Walaupun sebenarnya kamu itu harusnya tidak mendapatkan makanan. Aku tidak mendapatkan makanan. Iya, seharusnya kamu itu tidak mendapatkan makanan. Tapi karena aku kasian melihatmu, aku akan beri kamu deh sedikit makanan. Tapi habisin ya. Kalau nggak habis, nggak boleh minta makanan lagi. Kenapa aku hanya mendapatkan makanan seperti ini? Padahal kan tahanan sebelah makanannya banyak sekali. Kenapa aku hanya segini? Hei, kamu sudah dikasih makanan. Bukannya berterima kasih malah mengeluh. Ya, karena aku merasa tidak adil di penjara ini. Kan di sebelah mendapatkan makanan banyak sekali. Ada tempat tidur yang sangat empuk. Sedangkan aku hanya begini. Ya, karena di sebelah itu bayar. Sedangkan kamu tidak bayar. Jadi kamu hanya mendapatkan seperti ini. Ya sudah, ya sudah. Aku akan menunggumu sampai makananmu habis. Oh, tapi kan tahanan sebelah nggak ditungguin. Oh, karena tahanan sebelah itu berbayar. Jadi dia bebas. Oh, kenapa di penjara ini sangat tidak adil? Kenapa dia bisa bebas? Ya sudah, aku akan menghabiskan secepat mungkin. Wah, wah, wah. Sudah malam, sudah malam. Berarti ini saatnya aku tidur. Hore. Besok berarti aku sudah bebas. Polisi, aku mau tidur dulu ya. Tidur, tinggal tidur. Nggak usah banyak banyak deh. Tinggal tidur sana, tidur, tidur. Oh, baiklah. Aku mau tidur saja. Kenapa kasur ini sangat keras sekali? Untung, besok aku sudah bebas. Wah, sudah malam, sudah malam. Berarti ini saatnya aku untuk tidur. Hore. Besok aku sudah bebaskan, polisi. Iya, Mio. Besok kamu sudah bebas. Makanya sana kamu tidur. Karena ini hari terakhir. Aku di penjara. Dan ini adalah malam pertama aku di penjara. Baiklah, aku akan tidur. Wow, tapi makananku masih banyak sekali. Tapi sebelum aku tidur, aku mau scroll TikTok dulu deh. Wow, asik sekali videonya. Lucu sekali, lucu sekali. Wow, berarti aku besok sudah bebas sore. Ya sudah deh, aku mau scroll TikTok sepuas aku. Karena ini kan kasur emas. Tapi ini kasurnya tidak seenak yang kasur di rumah. Yaudah deh, aku mau tidur saja. Wow, polisi-polisi. Berarti ini kita kerjanya sampai besok pagi. Kita hari ini tidak bisa pulang. Iya lah, Pak Polisi. Ini kan jatahnya kita 24 jam jaga di sini. Oh, iya-iya. Tapi aku pengen pulang. Aku pengen pulang. Iya, aku juga pengen. Makanya kita selesaikan tugas kita malam ini juga. Iya, iya. Ayo, ayo. Kita kerjakan. Wow, sudah siang saja. Aku mau lihat deh cuacanya. Wow, cuaca yang cerah, cuaca yang cerah. Baiklah. Sekarang kalian berdua boleh bebas. Tapi ini si Mio masih tidur. Dan si Yuta juga masih tidur. Baiklah, tunggu aku bangun saja. Kalau aku bangunin Mio kan kasihan. Hore, hore. Sudah siang, sudah siang. Berarti hari ini aku boleh bebas. Hore, hore, hore. Wow, aku tidak tidur di sini lagi. Eh, WC yang jorek. Gih sekali. Kasurnya juga tidak empuk. Eh, polisi, polisi. Aku mau keluar. Tuh, polisi gak ada yang dengar aku apa. Hei, pak polisi. Tapi ini pintunya dibuka. Kalau aku kabur, nanti aku bakalan dihukum 20 tahun. Wow, sudah siang, sudah siang. Berarti ini aku boleh bebas. Hore, hore. Wow, tapi makananku masih banyak sekali. Biarin deh. Aku juga sudah bosan. Eh, bu polisi, bu polisi. Aku mau keluar, bu polisi. Duh, bu polisi lagi cerita-cerita sama polisi lain. Padahal kan aku pengen keluar. Wow, si Mio sudah bangun. Saatnya berarti hari ini saatnya si Mio bebas. Ayo, Mio. Kamu keluar, Mio. Eh, iya, bu polisi. Makananmu masih banyak sekali, Mio. Iya, tapi aku sudah bosan. Ya sudah, ayo, Mio. Kamu boleh keluar, ko, Mio. Hore, berarti hari ini aku bebas, ya. Iya, iya, hari ini kamu bebas. Hore, aku bebas. Aku mau nungguin di sini dulu deh. Wow, Mio, sepertinya kamu masih ngantuk, ya. Enggak, enggak. Ini aku sudah tidak ngantuk. Oh, begitu ya, Mio. Iya, iya. Seperti dugaanku. Aku sudah menduga. Pasti yang keluar tahanan sebelah. Padahal kan aku duluan yang manggil. Tetapi aku tidak didengarkan. Duh, kenapa sih? Aku sudah memanggil dari tadi. Tidak didengarkan. Terus. Ah, pak polisi, pak polisi. Aku mau keluar, pak polisi. Apa sih, Yuta, beri sekali. Keluar, tinggal keluar. Tapi kan, kalau keluar tanpa dibukakan pintu, nanti ditambah jadi 20 tahun. Kata siapa, kata siapa. Matapak polisi. Oh, ya sudah, ya sudah. Keluar, tinggal keluar. Merepotkan saja kamu. Ayo, keluar, keluar. Ya sudah, aku mau duduk lagi. Aku capek. Polisi, polisi semua. Aku mau pulang dulu ya. Eh, akhirnya aku bisa keluar dari penjara yang menyeramkan itu. Aku diperlakukan sangat tidak adil. Tuh, sekarang aku mau kembali deh ke rumah. Tuh, pasti orangtuaku cariin aku nih. Bye-bye, polisi semua. Aku mau pulang dulu ya. Iya, Mio. Hati-hati ya, Mio. Dadah, Mio. Hati-hati, Mio. Mio, hati-hati ya, Mio. Iya, iya. Terima kasih semua. Wow, ternyata penjara orang kaya tidak seseram yang aku duga. Enak sekali. Koleh, akhirnya aku keluar juga dari penjara. Ya sudah, ya sudah. Aku mau nunggu di mana ya. Ternyata penjara orang kaya enak sekali. Tapi masih enakan di rumah. Karena di rumah kasurnya lebih empuk daripada di penjara. Ya sudah, aku mau nungguin di depan sana saja. Wow, itu adalah Yuta. Yuta kan penjara sebelah. Coba deh aku samperin. Eh, Yuta, Yuta. Ngapain kamu kesini? Kamu penjaranya enak sekali diperlakukan dengan baik. Sedangkan aku... Iya, karena aku berbayar. Kalau kamu berbayar juga pasti kamu diperlakukan dengan baik kok. Karena kan polisi juga mendidukan uang. Iya, iya. Tapi kan masa penjara bayar. Iya, terserah kamu sih. Ya sudah, ya sudah, Yuta. Aku mau pulang dulu ya, Yuta. Iya, iya. Pulang tinggal pulang. Ya sudah, aku juga mau pulang. Ngapain aku berhenti di tengah jalan? Ya sudah, guys. Sampai sini dulu ya videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye. Eh, Yuta. Ngapain kamu ngikutin aku? Aku mau tanya. Rasanya di penjara orang kaya seperti apa sih? Biasa saja kok.